Sedara Usai menggelar konser dan mendapat ancaman di Johor, Malaysia. Grup band Raja mendatangi baris krim Polri untuk meminta perlindungan. Mereka mengaku tidak mengetahui asal-muasal permasalahannya, namun tiba-tiba ada sekelompok orang mendatangi mereka hingga berakhir dengan mendapatkan ancaman. Vokalis grup band Raja, Ian Casella, mengaku khawatir dengan ancaman ini. Meski telah melaporkan apa yang dialaminya kepada kepolisian di Raja Malaysia, terduga pelaku sebelumnya diperiksa dan sudah dibebaskan karena telah membayar jaminan. Pedatangan grup band Raja ke baris krim Polri adalah untuk meminta perlindungan dari kepolisian Indonesia. Belaporkan dia dibebaskan karena dia punya uang. Tapi pas itu sebagai orang konsultan dari kepolisian kita itu bilang, ya ini hukum yang berapa oke. Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kami koordinasi ngobrol, akhirnya cobalah sharing di anak-an kemampas. Pertanyaan maaf, disini bisa semacam memiliki projek dulu terhadap anak-anak istri kami. Grup band Raja mengaku diancam dibunuh usai manggung di Larkin Arena Indoor Stadium Johor, Malaysia. Tak hanya personel Raja, anggota keluarga mereka juga mendapat intimidasi dari oknum yang diduga mewakili panitia. Ian Kasella, vokalis band Raja mengaku usai konser ia dan personel serta keluarga mereka didatangi pelasan pengawal dan perwakilan panitia yang kemudian melakukan pengancaman. Ian Kasella mengaku sangat kecewa atas perlakuan oknum panitia tersebut. Sangat-sangat kecewa. Bukan rasa terima kasih yang kami dapat setelah kami out-out menghibur mereka semua. Tapi malah cacian, makian, ancaman mau membunuh. Dan yang lebih menyakitkan lagi, perlakuan ini dilakukan di depan anak-anak kami. Mudah-mudahan harapan kami, mudah-mudahan pemerintah Indonesia sekali lagi support. KJRI di Johor Bahru, Malaysia menyampaikan, dugaan sementara pengancaman band Raja terkait masalah kontrak. KJRI menambahkan bahwa saat ini, kasus pengancaman pada grup band Raja sudah masuk kelimpahan berkas kekejaksaan. Kalau kami lihat sampai saat ini, memang sudah proper lah ya. Sudah ditangani report polis, kasusnya bergerak. Sekarang sudah dijaksa dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan memang di sini prosedurnya begitu, dari Jaksa kita lihat dalam satu, dua, tiga hari ini akan bergerak lagi. Nah, kita pantau terus. Itu yang kemudian kita sampaikan ke mana? Ke Raja. Ben Raja telah membuat laporan ke Polisi Malaysia. Selain itu, Ian Casella dan kawan-kawan juga telah kebareskrim dan meminta perlindungan ke LPSK. Tim Liputan, Kompas TV